Jadi kita sudah memberikan waktu untuk beri, bahkan yang disampaikan, Kodam menawarkan bantuan yang akan dievakuasi tersebut. Bantuan apa Pak Kristof? Kita memberikan bantuan yang pertama, kemana dia akan pindah. Termasuk yang 10 di eksekusi hari ini? Kemana Pak? Maksudnya? Kemana akan dipindahkan yang 10 eksekusi? Tergantung kemana dia ingin dipindahkan. Apabila belum memiliki tempat tinggal untuk tujuan, Kodam akan mengkoskan mereka, sampai mereka mendapat tempat dalam waktu satu bulan. Nah, itu sampai sebegitunya kita. Kemarin ada yang kita antarkan sampai ke Medan, sampai ke Jawa Tengah. Kita antar, di punggut biaya. Ada yang ingin berkomentar, Bapak atau Ibu? Saya, ada multi tafsir ya. Itu enggak apa, artinya tafsir bebasnya Kodam. Putusan ini tidak ada dari 75 ini, Pak. Ada 75 pertanyaan, ada putusan serah, ada putusan akhir. Jadi kita baca, dalam putusan ini, tidak ada satupun yang menyatakan secara yuridis, bahwa pihak kami yang dikalahkan dan pihak Kodam yang dibenangkan. Ini gugatan tidak diterima, cuma kurang syarat formil gitu loh. Jadi, di dasarnya sudah ada satu tafsir bebas. Artinya apa, gugatan tidak diterima, kami diberikan hak untuk mengajukan gugatan ulang untuk kali kedua. Kami tidak melakukan itu, tapi kami banding. Karena kami tidak sempat dapat dengan judek paksi. Soal apa sih? Adalah soal batas-batas. Kemudian tadi mengatakan bahwa tidak menghalangi itu, itu kalau sudah ada PK. Artinya bahwa, ini karena sedang perpulsi sekarang, sekali lagi kami tekankan bahwa tidak boleh Kodam melakukan semenang-menang, melakukan pengosongan. Tunggu sampai inkrah, Pak. Menangkan dulu ini perkara. Nah, yang satu, Pak. Yang kedua, selagi. Cara soal SIP, kalau tadi standarisasinya SIP, maka secara hukum SIP itu bentuk daripada perjanjian. Di satu pihak, pihak Kodam memberikan penghunian kepada orang tua, berikut anak-anak. Nah, secara hukum, itu juga tidak dilakukan semenang-menang. Apabila mau dikosongkan berdasarkan SIP, SIP-nya dibatalkan dulu dong secara hukum. Pak Kristap, artinya SIP ini kan surat izin penghunian, itu diperbarui setahun sekali. Saya melaporkan diri kepada Kodam, selok Kodam dalam hal ini yang berkepentingan, setahun sekali menyatakan bahwa saya masih menggunakan rumah dinas tersebut. Nah, itu sebenarnya SIP ya. Jadi, ketika keluarga atau bapak meninggal, kemudian ibu meninggal, seharusnya pihak keluarga sudah melaporkan kepada Pak Kodam, bahwa orang saya yang tercantum dalam SIP itu, karena SIP itu tetap atas nama tuanya, atas nama anaknya. Nah, seperti saya, seperti teman-teman yang ketahukan SIP saya, atas nama saya. Apabila itu misalnya dipindah tangan kepada anak saya, ataupun kepada keluarga saya, saya harus melaporkan diri kepada Kodam bahwa sekarang rumah itu digunakan oleh si A, bukan saya lagi. Ganti nama, alih nama-namanya di situ. Nah, itu yang artinya harus prosedur yang sudah dilakukan. Apakah itu dilakukan? Nah, kan gitu ya. Kemudian, kalau misalnya bahwa kita menunggu putusan hukum, betul, kita menunggu putusan. Tetap putusan proses hukum tetap berlanjut, tetapi gugatan yang diajukan perdata pada tahun 2 Mei 2017 itu, 166-167, itu kan sudah ada amar putusan pengadilan. Dinyatakan bahwa dibenarkan oleh pihak Kodam Jaya. Tidak ada, Pak. Mari kita baca sama-sama. Tidak ada mengatakan putusan. Dan betul. Dan putusan itu, Pak. Tidak menghalangi kewenangan Panglima Kodam Jaya untuk pembelan panggara. Ini kan panggara militer. Tanahnya tanah negara. Tidak ada di dalam putusan ini, Pak. Mohon maaf. Betul. Tidak ada di dalam putusan ini, bahwa secara juridis ini, Bapak yang menang, kita yang kalah. Gini, Pak. Putusan kita seri. Ini kan mengugatnya itu kan tanah negara atau tanah saya sekarang. Itu kan adalah masalah yang terjadi di sini. Kemudian juga di sini, Pak. Di dalam putusan yang sebanyak tujuan yang sudah diputuskan, juridik paksi tingkat pertama, pengadilan Jakarta Timur, tidak ada satu pemenang tahan bahwa itu adalah tanahnya Kodam kok. Ibu, saya tanya kepada ibu sekarang. Betul. Ibu tinggal di sana karena suami ibu adalah seorang tentara, kan? Betul, kan? Betul. Kalau andainya ibu tidak seorang prajurit, Pak itu Bapak, tidak akan tinggal di situ. Adanya itu ada suatu proses, ibu. Nah, sekarang ibu masih waraka wuri. Betul. Masih boleh kan tinggal di sana? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh tinggal di situ adalah yang tidak berhak, ibu. Kami, ibu, prajurit aktif, ibu. Kami berdinas saat ini dibutuhkan kecap. Pada saat kami tidak punya druh, apakah ibu tega, kami dari Jawa, dari Bogor, dengan cepat harus ke Jakarta. Saat ini kami yang berdinas aktif, ibu. Nah, itu yang sisi manis yang harus kita pikirkan. Jadi kita juga memikirkan kepentingan yang lain, ibu. Kami ini adalah binaan dari senar kami dulu. Mungkin bapak, suami, ibu adalah pelatih kami. Mengajarkan pada kami bahwa kami harus saat hukum. Inilah hasilnya sekarang. Nah, kami akhirnya beri kembali. Inilah hasilnya. Kami menanyakan. Pak, dulu kami dilatih oleh bapak. Sekarang kembali karena itu, Pak. Kami juga punya hak untuk tinggal di situ. Silakan, Bu, dikomentarin, Bu. Betul. Itu ibu sadari. Sampai sekarang pun ibu merasa tetap sebagai istri Abdi. Tadi juga ibu kasihan banget kepada mereka yang tak membebaskan rumah-rumah gitu. Mereka juga merasakan manusia. Cuma sayangnya, Pak Christopher, kan kami dari sana itu, ke sana itu, ini kan ada historisnya. Kami kan dari lapangan banteng udah dipindahkan. Ini kan dijual sama Kodam ke Hotel Borobudur. Waktu itu, makanya kami dapat penggantian. Masa udah di sini kami harus pergi lagi aja kemana? Itu yang merasa kami. Gitu loh. Jadi, karena waktu itu, kami itu terlalu percaya. Terlalu percaya kepada atasan. Dibilang, itulah kalian yang harus urus sampai sekarang. Sampai sekarang memang diurus. Sama kami. Yang namanya dari mulai dibikin sampai sekarang, tidak ada satupun yang namanya pepanjangan tangan Kodam kepada komplek tanah kusir. Tidak ada. Yang namanya jalan, yang namanya listrik, yang namanya air. Itu kami berdua-betul sewasembada waktu itu. Makanya kami merasa berhak. Dan seperti dalam undang-undang juga. Nah, negara yang sudah dikuasai selama sekian puluh tahun, kan kita boleh memiliki dengan cara mencicil. Dari dulu kami itu, kami sebagai warah kauri tidak, mas. Tidak mau minta dikasihani. Atau kami mengemis-ngemis. Tidak. Kami mohon cicil. Nyicil waktu itu. Dari dulu mohon cicil, mohon cicil. Makanya, waktu tahun 2009, itu waktu panglimanya Pak Sudadisukari, kami akan dijual tanah itu. Kepada seseorang, dan kami dapat 1 meter 3 juta setengah. Oh, kami pasrah. Silahkan. Karena dengan uang 3 juta setengah, di sana itu bukan rumah gede kebanyakan. Hanya rumah saya, beberapa orang, 14 yang besar. Yang lainnya, 65 meter, 75 meter yang diambil sekarang. Itu kelukesah yang sudah disampaikan. Termasuk juga soal persoalan hukum yang belum beres di sana. Pak Kristof, apapun itu, kita berharap bahwa proses-proses ini dapat berjalan dengan damai, Pak. Karena saya pikir semua pihak sangat membutuhkannya. Membutuhkan bahwa ada petaktif yang juga masih membutuhkan tempat. Kuali sisi lain juga bahwa mereka juga masih memiliki hak dan perolahan hum dalam proses yang sedang berlangsung. Saya pikir kita harus bijaksana ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi begini, yang perlu sangat baik juga. Kita sudah bernegosi, sudah berkomunikasi, melakukan pendekatan. Artinya tidak perlulah melakukan provokasi dengan membakar-bakar ban. Membuat masyarakat jadi gaduh. Menghalangi, menyap mobil. Artinya ini kontraproduktif artinya ya. Artinya tidak usah lah itu dilakukan dulu. Toh, kita juga melakukan pendekatan, mengirimkan anggota ke sana. Bukan untuk menakut-nakuti atau melawan masyarakat. Kita yang ke sana itu membantu untuk mengangkut barang-barang tadi ke truk-truk kita. Kemana akan dituju. Nah itu. Kita membantu, menawarkan bantuan. Banyak yang kita bantuan. Baik. Terima kasih. Saya pikir pesannya juga ditangkap dengan baik oleh kuasa hukum ya, Pak. Karena kita juga berharap jangan sampai ada fasilitas publik juga yang dirugikan atas proses yang sedang terjadi saat ini. Pembakaran di mana-mana dan peblokade. Terima kasih. Pak Samsu, terima kasih Ibu Tati. Dan juga terima kasih Pak Kolonel Christopmei Sianturi. KPN Kodamjaya sudah perbincang bersama kami. Dan pemirsa telah bersama kami di special report. Kembali untuk Anda. Sehat lagi. Dan pemirsa untuk membahas terkait dengan ritu pengosongan rumah dinas di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Di studio kami sudah hadir Ibu Tati Cep Endang. Yang merupakan warga Tanah Kusir yang sekaligus tua RW 8 ya. Dan kemudian ada Pak Samsu M. Karim. Selaku pengacara ataupun kuah hukum dari warga yang rumahnya. Tadi pagi di eksekusi ataupun dikosongkan. Saya mulai ke Pak Samsu. Pak Samsu, ini proses hukum masih berjalan sebetulnya ya. Proses hukum masih berjalan. Namun apa sebetulnya yang membuat warga tidak mau bernegosiasi dengan baik-baik? Atau pada akhirnya ada kericuhan seperti itu. Dan pembakar aksi bakar-bakar ban ini. Iya. Sebelumnya gini kan. Ketika proses hukum ini berjalan di tingkat pengadilan pertama di pengadilan negeri Jakarta Timur. Kita oleh majelis hakim kan sudah diberikan hak untuk para pihak untuk berdamai. Kita juga sudah memberikan opsi-opsi. Cuma selama perdamaian 40 hari yang dibuka oleh pengadilan dan di sana juga ditunjuk hakim mediatornya justru dari pihak TNI yang tidak mau bernegosiasi dengan kita. Tidak mengikuti kesepakatan itu maksud Anda? Iya, tidak mau saja. Jadi apa yang kita usulkan untuk bernegosiasi dengan pihak TNI sebelum memasuki pokok perkara TNI tidak mengindahkan itu. Bagaimanapun sebetulnya memang aturan ya. Aturannya kekuatan hukum yang mereka pegang adalah karena pengadilan sebetulnya yang sudah memutuskan untuk kemudian bisa dieksekusi mengusungkan rumah itu. Meskipun pada akhirnya ada langkah banding yang diambil oleh pihak warga dalam hal ini. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kemudian blokade itu dilakukan? Apakah ini memang diinisiasi oleh warga setempat atau seperti apa? Tidak. Jadi kalaupun memang ada blokade, kan memang satu ada putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan ini kan gugatan kita ini, gugatan warga ini tidak diterima. Betul. Kan begitu. Nah, dengan gugatan NO atau gugatan tidak diterima ini, maka secara yuridis formal, secara yuridis bahwa warga bukan di pihak yang kalah. Bahkan justru melalui putusan ini bisa diberikan kesempatan untuk kita melakukan gugat ulang. Untuk mempergi gugatan apa yang belum sempurna. Nah, kami tidak melakukan langkah untuk mengajukan gugatan baru, ya kan, tapi kami melakukan banding, gitu. Ke pengadilan tinggi. Nah, kalaupun hari ini ada blokade-blokade, itu warga hanya mempertahankan haknya dia. Untuk menghalau bahwa ini masih proses hukum, loh. Saya ke Bu Tati. Ibu Tati, apakah rumah Anda salah satu dari rumah yang akan dieksekusi hari ini? Tidak. Tidak? Tidak. Anda hanya sebagai Ketua RW? Ketua RW. Ketua RW. Berarti Anda datang ini dan menyampaikan aspirasi warga Anda? Betul. Dari aspirasi yang disampaikan oleh warga Anda, apa yang disampaikan kepada Anda? Bagaimana harapan mereka sebetulnya? Harapan mereka masih tetap proses hukum itu dijalankan, Mas. Kita kan sudah dari awal-awal bahwa proses hukum ini yang akan kita pegang. Apapun bentuknya, apapun hasilnya, karena kita semua sukaran hukum, hukum itulah yang akan kita taati. Itu, Mas. Jadi, selama ini kami sidang sudah satu tahun di Jakarta Timur, dan sekarang mau banding. Maksud kami, kalau memangpun kami di eksekusi, kan mungkin dari pengadilan. Bukan langsung dari kami dengan tidak diberitakan lebih dulu. Tidak ada pemberitahuan lebih dulu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kan sudah ada sosialisasi, SP1, SP2, sampai SP3. Oh, itu pun yang lalu. Sudah disampaikan? Iya. Baik. Apakah itu sudah diterima warga sebetulnya? Betul. Makanya kami menggugat karena ada SP1, SP2, SP3 itu. Baru kami menggugat. Karena merasa kami di sana sebagai warga yang betul-betul kami itu ada hak, Mas. Punya hak? Iya. Baik, kan eksekusi ini kan bisa dilakukan sebetulnya apabila rumah itu disalah fungsikan. Sebetulnya itu. Enggak, Mas. Bahwa rumah itu ditinggali oleh anak-anak pejurit, kemudian itu dikontrakan ke pihak lain. Yang ibu tahu selaku warga, siapa saja penduduk atau warga di sana. Apakah memang punya hak untuk tinggi rumah itu? Iya. Kami di sana kebanyakan anak-anak pejuang, Mas. Anak Purnawirawan dan sudah sampai cucu-cucunya yang dianggap orang luar itu cucu barangkali. Bukan anak. Kami di sana yang tadi yang kena, Pak. Ya, anak. Anak betul-betul pejuang, Mas. Yang dari pertama ujung sini, yang di depan itu kan kami itu hanya ada 15 rumah yang besar. Yang diambil ini dengan nama Trio Gobto. Nah itu putranya Pak RM Jabadun. Masih keponakannya Kang Jeng Tuhunan di Jogja. Beliau itu adalah pencetus ide Praski Braka, Mas. Masa tidak ada sama sekali dari pemerintah ini untuk terasa terima kasih kepada dia. Oh begitu. Hanya untuk ditinggali anaknya aja kok nggak boleh. Lantas yang dari sini itu ujungnya sama juga pejuang angkatan 45, Bapak Waridan. Bapak Waridan ini mungkin kalau masih dulu itu beliau kalau tidak meninggal secepat itu, mungkin jenis pertama lah di Kodang. Itu anak-anak yang tadi yang paling duluan diambil. Yang lain memang yatim-yatim. Sama-sama juga. Berarti sudah puluhan tahun tinggi itu? Kami sudah 54 tahun, Mas. 50 tahun? Dengan dieksekusinya tadi yang 10 rumah hari ini, kabarnya membuat tenda di sana atau memang seluruhannya membuat tenda atau sudah pindah? Enggak, Mas. Kami itu kan ada pos. Ada pos-pos penjagaan kan sekarang dengan adanya akan pemilu itu kan, harus ada pos-pos juga di RT-RT. Kami bikin di setiap RT ada pos penjagaan lah untuk malam. Ya takut ada maling lah, ada apa gitu. Itu antipasi. Nah, tapi kemarin sesudah ada, tidak ada pemberitahuan, Mas. Hanya dari seseorang di Besjid Pondok Indah, katanya kami hari Rabu akan ada apel 1000 TNI. Jadi, kami kan yang dikasih kaget, takut. Karena dulu nggak 25 disini, juga sudah kami dapat, nggak dapat surat, dapat bocoran surat, Mas. Itu juga, itunya. Tapi tidak jadi waktu itu dikembali, ditarik ngundur lagi. Tidak jadi. Dijadinya hari ini kami betul-betul tidak tahu. Oke, saya kembali ke Pak Samsu. Pak Samsu, kasus ini sudah proses padilan ya saat ini? Sudah sampai sejauh mana? Kita bingsan. Banding ya? Sudah proses banding. Ya, dalam proses banding itu kapan kira-kira putusannya? Dari pendaftaran gugatan banding? Dari banding ini, mungkin bisa setahun, atau bisa dua tahun, atau bisa lebih dari itu. Kan belum ada putusan, kan? Oke, jadi Anda menilai belum ada keputusan yang ingkrah begitu berkata. Belum ada keputusan yang ingkrah. Terlebih lagi bahwa, ini dalam proses hukum, maka si Yogyanya, TNI dalam menilai Kodam Jaya, tidak boleh melakukan pengosongan sepenang-unang. Kenapa Anda sebutkan se-unang-unang? Apakah se-unang-unangan yang terjadi? Yang terjadi, artinya kan ini, mereka tahu bahwa ini sedang lagi proses hukum. Negara ini kan negara hukum, kan begitu. Bukankah sosialisasi, kemudian SP1, SP2, SP3 itu sesuai dengan prosedur administrasi hukum yang dijalankan? Ya, itu kan versinya mereka. Versinya mereka, kan gitu. Ya kan? Versi dari pihak Kodam di satu pihak, dengan dasar itu SP1, SP2, maka warga perumahan tanah kusir R8 Kebawaran Lama mengajukan gugatan. Betul dasarnya SP1, SP2, SP3. Kan begitu. Ya kan? Nah, kita menolak. Warga menolak. Maka dari 300, kurang lebih 320 warga perumahan tanah kusir Kebawaran Lama yang menghuni kurang lebih di atas tanah 65 hektare, yang tadi 135 hektare sekian. Kan gitu. Bahkan warga di situ ada sebagian yang sudah juga bersertifikat. Dan itu pun sudah kita ajukan sebagai bukti ngadilan. Nah, makanya menolak untuk dikosongkan begitu saja. Sertifikat apa yang dikantongi warga itu? Sertifikat hak milik. Hak milik, PSIM? Iya. Ak milik. Ada yang menyatakan 30 rumah yang bakal dikosongsi yang hari ini tahap pertamanya kemudian akan dilakukan pada tahap berikutnya atau betulnya dalam surat peringatan yang disampaikan itu ada total berapa banyak rumah yang akan dikosongsi? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Jadi di dalam SP1, SP2, SP3 yang menjadi dasar gugatan pertama per April 2017 itu 13. Di dalam SP itu tidak diinikan. Cuma terbatas kepada yang 17 orang ini. 17 rumah. 17 rumah. 17 rumah. Iya. Baik. 17 rumah berarti 10 di antara yang hari ini? Hari ini. Yang sedang proses hukum banding ya. Sisanya? Belum tahu waktunya. Belum tahu waktunya. Belum waktu. Yang menjadi satu keanehan kan buat para warga bahwa ini juga sedang dilakukan proses hukum kemudian warga hari ini pun tidak ada dari pihak NI Sekiyoko Damjaya. Beliau sebagai ketua RW. Ini kan kepanjangan tangan dari pemerintah, dari dagri kan gitu. Tidak ada surat perintah yang ditunjukkan kepada warga. Ini yang membuat kemudian warga kecewa, menangis, dan marah gitu loh. Kenapa TNI tidak menjadi taat hukum gitu loh. Baik. Kita lanjutkan sesaat lagi Pak Samsu dan juga Bu Tati. Sesaat lagi pemiksa nanti akan hadir Kepala Penerangan Kodam Jaya, Let's Call Chris Tomei dalam perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.